Ingat Bung Raffi, pada upacara 17 Agustus di kota Madia, Solo Ibran pakaian apa? Pakainya, kalau nggak salah, petugas atau pekerja parkir kan? Oh iya, 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 iya Apa itu maknanya? Nyindir dia Ya, saya nggak tahu kan, saya tanya apa-apa gitu-gitu Jadi dia ingin nyindir bahwa daripada petugas partai lebih baik, lebih mulia jadi petugas parkir Kemudian berusaha memegang kepolisian dan berusaha memegang TNI Paling tidak untuk dua hal ini, kelihatan betul Kapolri dan Panglima TNI harus melalui saringan ketar istana, preferensi istana yang main ya Bukan hanya tingkat itu sekarang, kebawah juga Oke Saya mendengar dengan pejabat setingkat bintang 4, bahwa sampai dengan Kapolda maupun Pangdam-Pangdam pun harus itu Artinya general ke atas? Khususnya untuk Kapolda dan Pangdam Jadi selama ini nggak benar dong orang mengatakan kalau Pak Joko itu boneka Dia monster yang sesungguhnya Dalam tanda kutip ya Ya bonekanya tidak mungkin bonekanya Luhut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Jokowi Bukan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih menjadi negara maju atau terjebak dalam middle income jebakan seperti di Amerika Latin itu dengan sisang sama Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri yang ngomong bukan saya ini pakar-pakar dari IMF, World Bank kemudian WNC, Bapak Nas dan pakar-pakar walaupun kita punya penduduk sebuah kasih tapi pemimpin negara ini sangat terperlukan apa yang terjadi? apalagi kalau kita melihat suatu hal yang mengerikan saya mencari data dan data ini dari Prof. Weiner Prof. Weiner Antweiler dari University of British Columbia yang mengamati nilai tukar negara-negara dolar dengan nilai tukar negara-negara untuk Indonesia dari tahun 1971 sampai dengan 2022 itu tergerus kurang lebih 3.992,78% bayangin kenaikannya itu 3.982% kalau sampai hari ini hari ini kemarin ya kita lihat itu 4.277 28% hanya berkisar 1 tahun saja ini kita sudah tekor 282 284% dari awal luar-luar tadi itu jadi kalau kita hutangnya 7.000 10 tahun lagi kita tidak bisa bayar pokoknya itu bisa berlipat berapa kali bisa 8 ya 8 kali kurang lebih jadi hutangnya berapa 40.000 disinilah perlu pemimpin yang benar-benar mengerti karena Singapura ini Singapura 71 sampai dengan 22 dia minus 54 71 sampai 72 minus 54 oke yang bisa nyanyi Singapura di tenaga dekat-dekat kita itu Jepang Jepang 63% lebih minusnya sebelum mereka recovery dan maju menjadi negara maju jutur kalau minus ini kan berarti kan dia bukan inflasi diflasi surplus gitu oke karena mulai dari nilai dolar dolar banding rupiah hanya 10 oh nilai mata uang mereka lebih menguat di banding dolar Singapura sama Jepang lebih kuat Malaysia saya tidak bisa menghitung karena sejak 90 dia baru-baru berubah ringgit ini yang sangat benar-benar kita harus menyiapkan pemimpin yang benar-benar menginti dia berbagai aspek sehingga bisa mengangkat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar bahaya sekali seperti ini jadi wakil presiden memang tidak punya tugas dia hanya mewakili kalau presiden berhalangan ya tapi kalau presiden berhalangan betul itu dia kita tidak tahu soal usia dan lain sebagainya tetapi kan usia yang sudah lanjut kemudian kesehatan itu juga perlu dipertimbangkan untuk suatu negara jangan coba-coba maksudnya jadi menghitung dari berbagai aspek dia yang mengingatkan ini presiden Republik Indonesia dia mengingatkan tapi dia coba-coba karena jangan salah dulu Habibie harus jadi presiden mega harus jadi presiden ketika presiden yang terpilih kemudian di impeach atau mengundukkan diri Pak Gatot ada lagi yang ingin ditambahkan soal Gibran ini gini ada kita ngomong terus terang aja gini di samping Prabowo itu kan ada orang-orang yang sebenarnya jauh lebih mumpuni untuk menjadi wapres ada Erick Thohir yang sudah siap-siap dengan pundi-pundinya dari awal menjabat Menteri BUMN sudah kampanye mau jadi calon presiden ini cawapres dia lepas padahal Jokowi sendiri memberikan luar biasa panggung ke dia terakhir Menko Marine Fest dia yang ad-entrinnya ketika Lohut tidak bisa ada Yusril Isamahendra yang selevel dengan Mahfud MD ahli hukum Tata Negara dan usianya juga kurang lebih sama ada tiga orang yang kurang lebih sama Pak Jimli Yusril dengan Pak Mahfud kemudian yang ketiga ada Zurkifli Hassan yang sudah menjabat semua eksekutif legislatif dan berlincah ya kan lincah orangnya ketua umum partai politik tapi ada Erlangga juga ya Erick Thohir ada Erlangga Hartarto ketua umum partai yang pemenang nomor dua kursi nomor dua tapi mereka-mereka ini lewat semua dengan anak kecil makanya saya bilang ngakak gitu oke silahkan kalau kita melihatkan begini Pak Mahfud kita harus berharap hormat ya kepada PDI Perjuangan ya itulah contoh suatu partai ya yang dia bisa menyalonkan ketuanya sendiri oke menjadi wakil presiden dan akhirnya menjadi presiden ya setelah itu sekarang mencalonkan lagi kader yang terbaik ya oke yang menjabat gubernur oke yang kedua adalah Partai Demokrat oke SBY ya dia buat partai kemudian dia kutu partai dan dia menyalonkan sendiri ya itulah sebenarnya partai seperti itu kan gitu ya yang kedua Prabowo Subianto ya kan ya dengan Gerinda ya mencalonkan ya sampai dengan sekarang ya kemudian PKB ya Cahimin ya sekarang mencalonkan sebagai Wapres Wapres eh partai memang begitu kan gitu ya yang jadi pertanyaan Mok Raffi Golkar oke pemenang kedua hmm ini kan sebenarnya dengan mengangkat Gibran hmm sebagai Golkar kemudian dicalonkan untuk menjadi Wapres itu kan pelecehan ya terhadap kader-kader Golkar yang luar biasa ya termasuk Erlangga sendiri ya dan Golkar ini luar biasa loh hmm ketika reformasi sudah digebukin bahkan mau diubarkan ya tapi selang pendekat gue loh nomor satu loh nomor satu tahun 1999 digebukin dimana-mana ya tahun 2004 2004 nomor satu nomor satu ya jadi Golkar itu luar biasa gudangnya kader ya karena mereka merenapkan contohnya saja sekjennya ya ya legend teknik penawaran Ludwig Paulus ya ketika masuk dia gak diterima ya lu masuk dulu di bidang pertahanan hmm gitu selama masuk di bidang pertahanan tahun kedua atau ketiga dia masuk ke hmm PLH ketua Golkar Lampung baru jadi sekjen kan gitu ini saya tidak 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 mengecilkan generasi muda tidak mengecilkan gibran ya ya walaupun dalam kondisi yang sekarang ini dalam meningkatkan destinasi pariwisata ya saya katakan cukup berhasil walaupun itu juga mungkin tidak menampil ada bawaan dari wali kota yang ramah kan baru di kan gitu yang kedua yang enak jadi wali kota yang homogen lalu dibantu pula oleh pusat proyek-proyek pusat yang banyak di sana ya kemudian pada saat bikin kemarin airbus ya keruda menerbangan airbus untuk untuk Jakarta-Solo itu itu kemudian saya disana saya amin ada keberhasilan itu tapi kan dalam sektor seperti itu kan itu sedangkan ya siapapun bisa pak kalau jadi wali kota tapi kemudian bapaknya presiden ya kan orang takut semua ya maksudnya di tempat di daerah yang homogen pula tapi kan itu kan dia pandai mempermanfaatkan doapaknya itu kan jadi nah tetapi untuk negara ini 270 sebenarnya 280 juta masa presiden nanti kalau dia jadi presiden nanti tunggu bapak gak mungkin kan ini nasib loh nasib rakyat Indonesia itu yang menjadi menjadi kekhawatiran kita semua aja ya oke lah kalau kita hitung-hitungan pak tapi penegasan dulu lah menurut pak tadi kan ada pernyataan dari pak Gator yang seolah-olah tidak sinkron pak Prabowo blunder memilih Gibran tapi di sisi lain kalau saya jadi pak Prabowo saya pilih Gibran ini maksudnya apa pak gini loh saya katakan tadi kan pak Prabowo itu nolatun gak ada kembali gak ada jalan kembali oke karena kan diancan sama ketua mahkamah konstitusi yang mengatakan masih ada loh satu lagi yang harus saya putuskan hari ini ya kalau 70 tahun diterima maksimal 70 tahun maksud gak Prabowo oke sekarang kita kita tanya kalau hari ini mahkamah konstitusi menolak permohonan itu kan masih ada dua hari lagi untuk 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 cheating kalau memang benar-benar ya benar-benar pak Prabowo ini ya kan benar-benar tahu strategi oke ya kan kemudian tahu dampaknya ya orang akan memakai-makai semuanya kan kan pengamat pengamat politik pun menyampaikan kan bahwa Gibran dengan bergabung Prabowo dia tidak meningkatkan tapi tidak menurunkan ya dia katakan baik baiknya karena tidak meningkatkan kebetulan Prabowo tidak menurunkan kebetulan Prabowo ya nah sekarang dengan kerjaan sekarang pastikan menurunkan ya nah dua hari ini ini hari yang sangat menentukan ya ya kan tetapi permasalahannya bagaimana Golkar Bos hmm bagaimana Pan Bos oke tapi cukup kiri dari Sampan Hipokrat cukup ngapain takut gitu loh ya dan itu akan berbalik kekuatan sebelah Prabowo akan naik gitu hmm kalau memilih bukan bukan Gibran tapi yang jadi masalah begini kan orang lain mengatakan berharap poros keempat sebenarnya ya dan kuncinya di Golkar ya kalau Golkar mau jadi calon presiden maka gampang sekali yaitu dia cukup pergi dan bawa satu partai entah itu Demokrat entah itu Pan pasti Demokrat mau Pan mau Demokrat berarti AHY masalahnya bukan mau atau tidak mau berada apa tidak ya itulah masalahnya saya ingin sampai ke sana jadi kemudian Pan pasti mau kan dengan Erick Thohirnya jadi dapat cuma mereka kan sudah diancam dari awal semuanya itu ya kan ya Erick Thohir ya Zulkifli Hassan ya ini ya gak gak terancam cuma SBE sama AHY tapi gak bisa sendirian dia Bung Raffi ya yang menjadi pertanyaan sudah Erick Langga Hartanto itu apa jasanya dalam pembentukan Golkar ya ada gak jasanya bapaknya yang mungkin ada sedikit saya tanya Pak Hartanto kan gitu ya sebenarnya gak sampai membesarkan Golkar ya dia kebetulan dibesarkan oleh Presiden Jokowi karena dia menjadi ketua umum ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi dan kalau tidak didukung istana mungkin gak akan terpilih dia ya kan itu ini mohon maaf yang saya maksudkan orang mengatakan operasinya luhur semua itu yang saya maksudkan Bu Raffi ya kan masa dia tega menghancurkan Golkar I see kan gitu ya dengan kemarin saya mengamati wajah demi wajah ya gak happy itu ketua Golkar kan gitu senyumnya kan senyum terpaksa ya gitu benar matinya kan kita membesarkan Golkar setengah mati berdarah-darah dan saya yakin Golkar akan kehilangan kontentuannya ya marah mereka semuanya kan kasihan kader-kader yang setengah mati berkampanye jadi DPR pendukungnya kabur semuanya ya gitu dan harusnya apapun yang terjadi harusnya gunakan sistem partai yang sebenarnya bukan secara seperti itu maksud Pak Gatot walaupun ya sekarang kan sudah kita lawan saja lah berkorban daripada Pak Teguh 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 Cahimin melawan juga iya artinya sekali-sekali melawan ya gak apa-apa apalagi sudah menjelang pendaftaran gini kan udah nanti pas pendaftaran tiba-tiba Erlangga berpasangan dengan AHY kemudian apapun Prabowo dengan siapa itu saya katakan kalau toh nanti dia dipidanakan orang mengatakan dia pahlawan iya kan dan proses pidananya akan dikutuk sama orang iya mengapa harus takut gitu karena harapan Kulkar ini kan partai nasional gitu loh yang menjaga stabilitas selama ini kok bisa seperti ini jadi Pak Gator pengennya empat pasangan paling bagus begitu apapun Prabowo sama siapa Gibran tapi harus didukung oleh partai gak bisa nyalon saya bukan pengennya saya bukan pengennya tapi selamatkanlah Golkar yang menyelamatkan Golkar itu artinya mengajukan menjadikan calon sendiri atau tidak calon sendiri tapi calonnya berkopatan kan dia banyak kader-kadernya juga tapi saya begini Pak kan kita tahu tapi sebentar kok saya jadi pengamat politik kan memang menjadi pengamat politik kan kita tidak bicara tentang hankam kita bicara tentang politik gimana dan bisa juga saya bilang bapak tim sukses sukses juga enggak jadi ya pengamat politik memang jadi Pak Gatot pertanyaannya adalah ada dua ini mohon maaf ya di sekitar Prabowo itu kan ada orang-orang besar jadi wapres itu yang saya sebutkan tadi di antara mereka juga kan saling ngunci kalau Erlangga maju Yusril belum tentu senang ya kan Yusril maju Erick Thohir belum tentu senang ya Erick Thohir maju Erlangga Hartato belum tentu senang ya sudah anak kecil aja bocil aja yang maju udah yang paling penting tadi asas no freelance tidak ada makan siang yang gratis itu karena saya mendengar gitu wah kenapa deklarasinya tertunda-tunda karena deltanya belum jelas saya gak ngerti delta itu apa ya ada teman saya bilang wah delta misalnya ada bilang begini ada teman gini gak ngerti saya apa maksud dia bilang gini deklarasi hari ini mundur masih nego kurang 5 delta maksudnya apa ini apapun itu apapun Mbak Rafi itu bagi menurut saya ya asas tujuan partai yang besar itu itu sebagai sampingan maksudnya oke tapi jangan menghilangkan marwah dari partai itu apalagi mengundirkan para kader-kader partai ya paling tidak ngotor ya itu ya iya kalau tidak dipenuhi ya bikin poros sendiri kan gitu ya kenapa bisa kok bisa bisa kok menurut sendiri kalau saya gini kalau ditolak juga ya gabung kalamin aja jadi maksud saya apa saya sedih gitu melihat melihat pada saat kemarin dirakernaskan itu saya lihat kasian gitu kan apa tertawa aja gak tau mudah-mudahan saya salah itu kan tapi pandangan saya seperti itu gitu partai yang begitu besar orang-orang top ada ketua MPR disitu kan wah macam-macam lah cuman begini Pak memang kan Pak Jokowi ini kan kalau dalam istilah politiknya kan lemdak office jadi udah kantor bebek lah ya kan bebek lumpuh gitu ya lemdak itu bebek lumpuh ofisnya kantor jadi maksudnya dia tidak punya pengaruh lagi karena dia sudah mau surut ibarat matahari dia tinggal tunggu tenggelamnya tapi teori itu kok gak terjadi kepada Pak Jokowi justru partai-partai politik pada takut dan yang kedua adalah paling tidak dua capres itu minta restu dia kita tahu Prabowo dan PDIP kan berbut dukungan Pak Jokowi bahkan kalau kita lihat misi-misinya Mahfud Ganjar Ganjar Mahfud oh saya maaf terbalik mungkin dia menyesal menyampaikan misi-misi itu karena misi-misinya itu memperkuat semua seolah-olah sudah semua udah baik tinggal memperkuat 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 gitu demografi ini adalah proses yang panjang ya proses yang panjang dan terorganisasi direncanakan dengan sistematis berkelanjutan yang pertama adalah Pak Jokowi ini yang tadinya adalah seorang presiden yang tidak punya kekuatan apapun juga kecuali kekuatan rakyat ya tidak mengegang kepolisian Republik Indonesia tidak memegang TNI tidak memegang DPR tidak memegang kejaksaan kan gitu pada saat jadi presiden yang merencanakan menentukan bentuknya bukan beliau sendiri ya karena beliau orang baru kan gitu nah dari situlah muncul kesadaran bagaimana memegang DPR mulailah digarap partai-partai oke dalam tanda kutip kemungkinan dengan dikatakan jebatan jebakan Batman ya kan atau Sandra istilahnya dengan manfaatkan hukum kemudian berusaha memegang kepolisian dan berusaha memegang TNI oke gitu paling tidak untuk dua hal ini kelihatan betul Kapuri dan Pak Lima TNI harus melalui saringan ketar istana preferensi istana yang mainnya bukan hanya tingkat itu sekarang kebawah juga oke saya mendengar dengan pejabat setingkat bintang 4 ya bahwa sampai dengan Kapolda maupun Pangdam-Pangdam pun harus itu artinya general ke atas khususnya untuk Kapolda dan Pangdam oke gitu oh itu maksudnya untuk Kapolda dan Pangdam juga penempatnya juga harus sepengetahuan kalau Kapolda dan Pangdam minimal kan 34 orang eh kalau sorry Pangdam kan gak sebanyak itu tapi oke oke itu yang pertama yang kedua dengan undang-undang bahwa sekarang ini PLT PLT iya penjabat penjabat iya iya penjabatnya 60% lebih kan iya mereka yang tunjuk kira-kira mereka yang tunjuk oke terus yang lebih penting lagi ya kan KPK yang tadinya organisasi di ruang struktur kan gitu kan sekarang kan sudah masuk dalam eksekutif iya kemudian yang paling menentukan lagi adalah makamah konstitusi gitu oke dan ini suatu pelanggaran etika yang sangat luar biasa kan gitu sangat luar biasa tidak boleh namanya ketua makamah konstitusi iya kan menidangkan sesuatu yang berkaitan dengan ada persaudaraan hmm dan ini apa itu ada kan iya 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 nah itu jadi ketua-ketua partai dipegang iya kan hmm Golkar dipegang PKP dipegang PAN dipegang kirinya dipegang iya iya oke tapi itu kan biasanya berlaku ketika dia in power memang betul-betul lagi lama masa jabatannya tunggu dulu oke iya kan iya dalam waktu yang masih ada ini dia tinggal buka dia tinggal nyuruh ke orang-orangnya dia semuanya iya apa kejaksaan bukanlah terlalu lah kejaksaan itu kan dari pd perjuangan iya tapi jam indelnya mungkin jam pisusnya mungkin wakil jaksa agungnya mungkin jadi memang sistem ini memang udah udah dipegang secara utuh gitu apalagi sekarang ini maka dengan adanya Gibran masuk berarti kan masih disitu iya itulah yang membuat bagaimana caranya bahwa kekuatannya tidak tidak berubah ini yang membuat yang tadinya tidak hanya dipegang memegang rakyat sekarang DPR dipegang semuanya dipegang karena bagaimana juga Kapolipanglimat TNI itu masih harus ditentukan hak proyektif istana 1000% presiden kapan dia ganti silahkan ganti oke kepala terangkatan sama juga minimal masih satu tahun lagi masa jabatan mungkin ya itu yang dengan cerdas apalagi mahkamah konstitusi sudah dipegang oke tapi ada hal lain yang selanjutnya lagi masih ada ancaman lagi oke oke kayak gitu bagi itu tadi Pak Prabowo macam-macam langsung lah ketua mahkamah konstitusi bicara masa ketua mahkamah konstitusi bicara seperti itu masih ada lagi satu lagi yang batas umur bisa saja kan itu sama saja Prabowo lu jangan macam-macam lu jadi emang trik-trik itu digudakan sehingga kalau ada demutasi itu aja bui-bui saja oke iya walaupun saya juga masih masih merasa heran juga kok menjelang menjelang pilpres masih aktif masih efektif gitu loh oke dia cengkram semua ya tapi maksudnya kok cengkraman itu masih efektif hingga saat ini ketika masa kekuasaan dia itu efektif empat bulan lagi empat bulan bagaimana ya ya secara teoritis kan nanti kalau tidak dong ini selesai ini bulan Oktober pelantikan presiden kapan Oktober tapi maksud saya setelah pilpres nanti kalau masih ada ketika masih presiden masih beliau apapun bisa dirubah tapi biasanya ya memang tetapi biasanya kan orang kalau sudah ada presiden yang baru dia melipir begini jangan samakan dengan presiden-presiden yang lalu oke ini barang beda ini barang beda ini barang beda saya mau tanya kalau begitu orang mengatakan Pak Joko itu kuat kan karena ada luhut bin Sarpanjaitan Rocky Gerung bahkan mengatakan ketiadaan luhut itu kita tidak tahu ya bagaimana kondisi luhut tapi sampai sekarang dia nggak bisa aktif lagi karena konon pecah pembuluh darah ya di otak dan itu sangat saver sangat luar biasa nggak bisa nggak bisa sembarangan treatmentnya kalau pun sehat kembali belum tentu seperti semula makanya art in dreamnya Erik Thohir gitu ya Rocky bilang dua per tiga kekuatan kabinet lumpuh ini kabinet dalam konteks kabinet menurut Pak Gatot kan harusnya Pak Jokowi tidak sekuar sebelumnya atau melemah saya tidak sebenapat dengan oke coba silahkan kalau tidak sebenapat saya pernah di dalam oke jadi justru menurut saya saya kasihan dengan Pak Luhut orang ahli yang berasal seperti itu kan ya yang mendidikan sebenarnya aman kan ya ya itu dia jadi artinya peran Pak Luhut pun bisa digantikan Pak Pak tanpa Pak Luhut pun tetap jalan kok karena trik-tik itu dipegang sendiri kok sebenarnya oke jadi selama ini tidak benar dong orang mengatakan kalau Pak Jokowi itu boneka dia dia monster yang sesungguhnya dalam tanda kutip ya ya bonekanya tidak mungkin bonekanya Luhut ah si yaudah saya kalau gitu saya kalau cuma cuma owner-nya itu Pak Luhut terlalu kecil ya oke itu kita bahasa simbolnya luar biasa oke Pak Gatot secara objektif Pak tanpa harus ngomong siapa yang unggul dulu ya mungkin Pak Gatot sebagai orang pernah intel pastinya tentu panglimatnya ini ahli strategi dan lain sebagainya bisa gak memetakan plus dan minus dari tiga pasangan ini mungkin terserah mau dari manapun silahkan Pak Gatot sekarang secara secara agak dekat sedikit Pak ya ya agak dekat jangan terlalu jauh soalnya tadi Bu Grafi ngantukan di sektor jadi gini ya secara itungan 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 biasa dulu ya ya Bu Grafi Pak Jokowi itu pada saat Pilpres itu perolahan suaranya berapa Pilpres tahun berapa ini terakhir terakhir itu ya 54% dia kalau gak salah 53 lah ya iya 53 ya 53, sekian berarti kan Prabowo 46 kan ya oke sekarang taruhlah 50% yang tidak suka dengan Pak Jokowi oke taruhlah tinggal 26 lah ya 52 saja kan Pak Prabowo dari 46 taruhlah yang tidak suka karena Pak Prabowo bergabung dengan Jokowi 60% ya masih sekitar 17% ya ya 17 ditambah 26 berapa 43 orang kedua masuk dong iya logika berpikir seperti itu dan setelah nasional di antara tiga kandidat lebih dikenal Prabowo karena calon dulu kan pernah karena berkali-kali berkali-kali kan gitu itu dari segi dan pendidikan politik tingkat bawah belum tentu nyampe yang isu-isu seperti ini kan itu yang pertama sehingga dua putaran pasti terjadi pasti terjadi kalau berdasarkan itu terjadi seperti itu oke sekarang hitungan partai oke taruhlah mesin partai supaya bekerja ya oke PDI Perjuangan paling suka 26 kan dengan P3 ya iya kan 26-27 kan itu pun kalau dia tidak gembos ya enggak taruhlah semuanya mesin partai berjalan sesuai dengan itu pernayanya jadi Ganjar bisa dapatkan 26 kan iya dengan partai saya bicara mesin partai iya iya ya cuman maksudnya PDIP pada waktu itu kan karena ada faktor Jokowi juga sedikit kan tapi ini Jokowi sudah hilang nanti iya let's say tetap dia iya taruhlah tetap seperti itu cuma 26 untuk saya kemudian Pak Anies iya Pak Anies berapa itu PKB berapa Nasdem berapa PKS lumayan juga itu kalau kalau jumlah kursi kalau jumlah kursi PKB ke sampai 30% 58 sekarang kiranya Nasdem berapa persen yang jelas Nasdem 59 kursi 58 kursi jadi 117 117 157 kursi itu lebih gede dari PDIP iya lebih gede tapi ini sampai 30% iya lebih gede dari PDIP karena PDIP kan saya tahu jumlah kursinya 128 ditambah 19 ya 128 ditambah 19 cuma 140an nah sementara Amin itu 167 jadi dari jumlah kursi itu masih banyakan ini masih banyakan apa masih banyakan Amin dari jumlah kursi iya saya punya datanya nih iya Nasdem itu 59 kursi betul iya iya kan iya kemudian PKB 58 PKS 50 PKS 50 50 iya 117 ditambah 50 167 nah sementara PDIP tadi 128 tambah 19 3-30% tapi di atas PDIP iya betul oke kemudian Prabowo Prabowo banyak banyak dari partai saja kan seperti itu nah kemudian sekarang ini adalah faktor Jokowi oke Pak Jokowi ini punya faktor sendiri oke saya hitung-hitung sekitar 20% oke apa 20% itu satu pengikutnya fanatik Pak Jokowi yang akan juga adalah fanatik dari BRT iya tetapi tagline perubahan ini itu masuk di dalam pikiran rakyat yang ingin berubah gitu tetapi pertanyaan sampaikah dia ke ujung-ujung desa dimana desa dikunci oleh TV-TV yang ada dan TVRI gitu loh ini yang harus dilihat oke tetapi kalau saya lihat seperti ini saya pikir masih berkisar antara 30-an semuanya itu oke jadi sama-sama karena kenapa saya pikir 30-an Jawa Tengah tidak mau tidak mungkin pasti pasti ini pasti ganjar di atas 40% oke karena faktor PDI-nya ya tetapi itu itu lebih lebih mundur karena dulu 70% saya pikir minimal ya saya katakan minimal ini minimal karena semua kan bekerja juga tetapi minimal dia mendapatkan lebih daripada daripada saya pastikan nih lebih dari Pak Anies lebih dari Pak Parbowo ya karena faktor bukan ganjar ya ya faktor PDI-nya gitu oke ya itu itu logika berpikir saya saja gitu oke saya artinya akan terjadi dua putaran logika ya ya logikanya dua putaran logikanya dua putaran kalau itu berjalan secara objektif ya objektif oke dari dua putaran tersebut menurut Pak Gatot kalau saya simpul karena hitung-hitungan tadi ya berarti ano dong Amin Prabowo dong yang maju putaran kedua ya kalau putaran kedua ini kan kita bisa siapapun juga ya tapi bagaimana putaran keduanya siapa yang menangkan gitu ya maksudnya yang masuk pada putaran kedua kan Amin Prabowo tadi kalau saya lihat ya kalau hitungan Pak Gatot kalau kondisi yang sekarang ini kan kondisi sekarang ini tapi kan ini kan sebanyak belum bekerja kampanye segala macamnya kan oke kan kita perhatikan ada trik-trik yang lainnya bisa juga gitu nah sekarang let's say ya menurut Pak Gatot bisa balik gak ini Jokowi Mega artinya gini ini kan kita bicara tentang pengaruh putaran kedua misal putaran keduanya yang maju Amin Prabowo head to head kan dulu orang mengatakan wah ini pendukung Mega pasti pilih Prabowo kan gak mau dia Amin tapi sekarang bisa jadi malah terbalik karena sudah jadi musuh bujutan ini saya gak tau skenario seperti apa kalau putaran kedua ya kalau putaran kedua saatnya Amin Prabowo saya punya keyakinan komandu Ibu Mega ke Amin kenapa karena udah udah patah arang dia sekarang kan begini Ibu Rafi coba coba diamati bener ya pada saat sudah matang wali kota dan makhluk wali kota Sulu ya kan terus Pak Jokowi ke Ibu Mega karena Ibu-ibu dia sayang dengan Jokowi ingat karena sayang dengan Jokowi mengorbankan ketentuan yang dibuat sendiri akhirnya mengalihkan kepada Ibran satu sama juga yang terjadi di Medan ya calon wali kotanya akhirnya loncat ke praten lain kan ya kan gitu belum lagi bagaimana Jokowi dulu seperti apa diangkat oleh Ibu Mega itu kan itu bagaimana orang yang tadinya sayang kemudian dilempar begitu saja gitu kan dengan entengnya Kaisang masuk PSI ya mendukung ke sana ya ingat Bu Grafi pada upacara 17 Agustus di kota Madia Solo hmm Ibran pakaian apa ya apa pakaiannya kalau masalah petugas atau pekerja parkir kan oh iya iya apa itu maknanya nyindir dia ya saya gak tau saya tanya apa jadi dia ingin ingin nyindir bahwa daripada petugas partai lebih baik lebih lebih mulia jadi petugas parkir nah i don't know exactly apa dan itu pada saat pacara programis kemerdekaan loh kan gitu yang intinya sekarang ini semua dua gue pegang iya mau apa loh tentunya kemarahan ini tidak mudah diobatin kan gitu iya tapi kan saya gak tau Ibu Mega kan seorang yang negarawan lah kan tidak tau bagaimana nantinya saya saya belum bisa belum bisa memastikan oke gitu saya gak bisa memastikan kalau pasti begini gak bisa itu kan perkiraan-perkiraan saya dan saya bukan pengamat politik jadi kalau saya saya ya wajar aja baru belajar politik juga saya dan juga tidak berpengalaman dalam pemilu karena gak pernah nyoblos pernah oh pernah nyoblos oh kemarahan tapi sebelumnya gak pernah nyoblos gak pernah nyoblos gak pernah nyoblos Pak Gatot oke saya tidak mau menyudut-nyudutkan Pak Gatot untuk terus-menerus ini karena udah bilang bukan pengamat politik sudutkan saja gak apa-apa karena itu biar disudutkan biar penonton yang menyudutkan oke saya bacakan beberapa hal yang berangkali Pak Gatot entah gimana cara menjawabnya terserah Pak Gatot ini yang yang relevan tolong nah ini kan nah ini yang relevan militan ABW tolong ketegasan Pak Gatot bagaimana terkait dukungan apakah benar Pak Gatot seperti podcast sebelumnya akan mendukung orang yang punya partai dan punya uang sendiri artinya tidak dikendalikan oligarki alias wowo ya tanda tanya nah kemudian Pilpres bakal dua putaran Anis kalah di putaran kedua ini penduk oleh pendukung Pak Jokowi Pak Gatot pantas jadi Menko Polhukam gak usah dijawab saya kira Menko Polhukam tidak lebih besar daripada Panglima TNI karena semua orang bisa jadi Menko Polhukam jadi Panglima TNI cuma Pak General Bintang 4 Bu Raffi saya potong ya ketika 2017 saya ingat sebelum bulan puasa itu ya Menteri Sekretaris Negara datang ke saya dan mengatakan diutus presiden besok saya akan dilatih menjadi Menteri Pertahanan oke dan dengan cahalus itu tahun berapa itu 2017 oh ketika ketika Pak Gatot dipensiun kan bukan sebelum dong oh sebelum sebelum bulan puasa itu oh sebelum pensiun oke ya ya gitu kan biar digeser maksudnya untuk menggantikan Pak Ria Mijar waktu itu ya saya katakan Pak Menteri Pak Pratik bahwa semua Pak Limantai ini berbimpin untuk menjadi menjadi Menteri Pertahanan ya tapi izinkan saya di sisa waktu saya ini saya akan meluarkan moral dan etika kenapa tentara tanpa moral dan etika saya bilang itu pasti kalah Jepang sebat ataupun juga karena dia tanpa moral dan etika dia akan kalah kok begitu saya gimana begini Pak publik mengetahui bahwa saya berseberangan dengan Pak Ria Mijar ya karena waktu itu Pak Ria Mijar akan melaksanakan latihan dengan Tara Cina di Laut Cina Selatan oke saya jawab saya tidak akan mengeluarkan satu orang prajurit pun untuk latihan saya jawab seperti itu oh gitu ya kenapa karena saya adalah di bawah presiden kebijakan pemerintah adalah jangan membuat hal gaduh di Laut Cina Selatan oke berusaha untuk Laut Cina Selatan itu kondusif gitu loh kalau itu kan gaduh Amerika kan jadi ikut ribu juga yang kedua masalah pembela negara saya tidak menentang tapi ketiga banyak orang di depan rindam dan rindam tanya kepada saya Pak bagaimana ini kurikulumnya belum ada saya memang bertahun belum ada makanya kita tolak nah itu seolah saya percepakan kalau saya terima seolah-olah menidik junior-year saya kalau kamu ingin jabatan lebih atas ogrok-ogrok aja itu jabatan di atas nah itu jadi kalau untuk jabatan jawabnya itu bukan bukan yang saya kejar gitu oke oke itu itu clear ya bagaimana dengan tadi kejelasan sebelum Pak kejelasan posisi tadi sebelum Pak Gatul menjawabnya saya kira orang-orang mau tanya lagi saya mau membacakan tulisan dari aktivis ya yang Pak Gatul kenal juga itu Doktor Syahganda Nenggolan judulnya Gatul Nurmantio Ketua Timses koma Amin Menang oleh Doktor Syahganda Nenggolan Sabang sampai Merauke saya tidak bacakan yang bagian-bagian awalnya karena masih bicara tentang hal yang lain tapi saya baca bagian keduanya itu mengapa Gatul Nurmantio tanda tanya oke Gatul Nurmantio adalah sosok general oposisi yang 5 tahun belakangan ini mengemban isu perang global yaitu anti-komunisme isu ini mengenal pada 50 juta lebih masyarakat Indonesia usia di atas 50 tahun secara strategis isu ini diametral dengan Jokowi dan resimnya yang mengusung rehabilitasi sepihak pada korban garis miring pelaku G30 SPKI melalui Kepres 17 2022 jumlah suara pendukung Gibran jika diasumsikan paralel dengan isu Kepres 17 2022 tersebut berjumlah sekitar 15 juta jiwa dan itu akan mendukung Prabowo Gibran sebaliknya jika Gatul menjadi ketua tim SES Anis sedikitnya jumlah yang sama akan mendukung Amin sebuah jumlah korban sebuah jumlah korban kekejaman G30 SPKI dulu G30S dulu kedua Gatul Nurmantio merupakan general penuh dengan kedekatan luar biasa pada Islam guru ngaji Gatul dan Muhammad Iskandar salah satunya adalah Kiai Haji Toyifur di Purworejo namun Gatul yang gandrung berguru kekiai-kiai dan ulama mempunyai jaringan yang kuat dengan tokoh masyarakat sebagai orang Solo asli bukan Tegal ya kan maupun mantan dan rem Bogor dan Panglima di Jawa Timur Gatul memiliki pengetahuan bagaimana mengorganisir kekuatan di sana ketiga Gatul dipersepsikan 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 dekat dengan Tommy Winata Tommy Winata kabarnya adalah salah satu dari sembilan naga yang paling disegani di Indonesia namun bagi Gatul Tommy adalah sosok nasionalis yang kerjanya hanya menjadi supporter seumur hidup bagi eksistensi tentara nasional Gatul tidak pernah menjadi anak buah Tommy kepada saya Gatul pernah mengatakan bahwa dia mengenal Tommy ketika Tommy masih naik sepeda motor dan antri untuk ketemu General Edri Sudrajan sekali lagi Gatul bukan anak buah Tommy bahkan Gatul mendukung ide negara di atas kekuatan dan kepentingan konglomerat sosok yang demikian kokoh pada Gatul Norman Teo adalah pilihan utama bagi Amin jika mau menang hal ini pun saya ungkap di publik karena beberapa hari lalu saya membaca di media Gatul bersedia mundur dari kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia jika dilamar Amin sebagai tim SES tentu saja banyak kekhawatiran bahwa rezim akan memblokada Amin jika bergandingan dengan Gatul namun sebagai ahli strategi saya meyakini perang segitiga Capres-Cawapres bukan era lalu lagi sejak pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU maka situasi berubah kekuatan rezim terbelah fokus semua adalah masing-masing memenangkan calonnya demikian pemikiran saya ini salam perubahan dari Danatoba ini gara-gara kayaknya nulisnya sambil berenang oke tadi ada Pak Gatul seolah-olah kok ke Prabowo juga tadi yang katanya harusnya begitu-begitu yang punya partai dan lain sebagainya silahkan Pak Gatul menjawab sebanyak-banyaknya oke saya tidak akan membantah apapun silahkan Pak terima kasih bangsa ganda nenggolan atas tulisannya kemudian saya sampaikan saya tidak berpihak kepada Pak Prabowo hanya saya sampaikan bahwa Pak Prabowo itu kemarin itu di dalam tekanan yang sungguh luar biasa karena ketua makamah konstitusi yang mengatakan masih ada satu lagi kalau 70 tahun itu di iya kan maka ada salah satu calon presiden itu kan ancaman maka deklarasi kemarin sore itu tunjukkan eh Pak Man ini loh orang kamu udah jadi pasangan saya kan begitu nah kemudian kalau tadi kan contoh-contoh partai saja gitu loh contoh-contoh partai yang partai itu kan sebenarnya yang kajukan calon presiden ya dari kadang-kadang partai ya ketua partai aja kan gitu loh kemudian untuk masalah geberpihakan bahwa yang menentukan pemenangan itu bukan bukan apa tim sukses ya yang pokok menentukan adalah sosok presiden dan wakil presiden tersebut makanya kan selama ini kan wakil presiden pun jadi penentu juga begitu loh jadi saat ini saya ulangi saat ini saya belum menentukan saya ada di mana oke Bang Anies sahabat saya sama-sama waktu di kabinet kan gitu kemudian Pak Prabowo senior saya teman diskusi saya kayak gitu kemudian Pak Ganyar kebendur kampung saya kan gitu saya di Solo kan gitu dan sahabat saya juga dekat sama beliau sehingga saat ini biarlah saya sebagai pengamat kecil-kecilan yang mengamati saya dulu dan belum dan kata-kata saya akan keluar dari kami kalau dilamar kalimat yang sebenarnya adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itulah organisasi yang bukan politik praktis untuk ke DPR maupun mendukung salah satu presiden-calon presiden anggota kami yang mendukung salah satu calon presiden silahkan tetapi yang dalam struktur presidium maupun eksekutif komite ya harus mundurkan diri contohnya saya kalau saya akan mendukung salah satu calon sebagai tim maka saya harus mundurkan diri sebagai presidium itu yang sebenarnya seperti itu jadi begitu Mbak Raffi jadi dalam kursi seperti ini saya mengamati dulu saja Mbak Raffi oke tapi saya mau sudutkan nanti juga sudutkan saja dulu Pak Gata bilang kalau sudah jelas ya kan pendaftaran ini sudah jelas kan Pak Gata bilang kalau sudah pendaftaran dan tidak akan ada berubah lagi kan akan menentukan sikap ya sikap saya kan saya tentukan sikap saya masih nonton kan boleh ya oke jadi ada lagi sudutkan silahkan lagi sudutkan sikapnya masih nonton gitu loh sobat eras kalian sikapnya masih nonton masih berada di luar pagar tapi pagar mana Pak yang terdekat yang terdekat mudah-mudahan pagar perubahan mudah-mudahan ya kan oke yang bilang bubar mohon maaf Amin dah daftar ya tapi Pak Gata sebenarnya oke kalau Ganjar sudah pasti daftar ya kan karena waktu itu sama-sama Mega 128 kursi dia tentu Prabowo ya tinggal nganing satu partai ngin daftar tiba-tiba yang Saga ini kan Amin kan Anis kan hampir nangis tuh di di Nasdem ketika dia sebelum datang ke KPU itu setelah sebelum ke KPU dia ke Nasdem ngomong dan disitu dia kemudian mengungkapkan isi hatinya yang luar biasa dan dia menangis pada waktu itu bagaimana susahnya hanya untuk mendaftar saja dan akhirnya mendaftar komentar Pak Gata iya namanya mau jadi presiden begitu enggak susah ringan lah jadi presiden loh jadi jutuh rintangan-rintangan itu menjadi indah kan gitu kan gitu rintangan-rintangan menjadi itu cobaan memang harus dilalui gitu kan dan saya mikir wah ini setegar juga menghadapi itu pada saat dia menangis bukan menangis karena sedih menangis karena bersyukur karena terharu terharu aja oke ada lagi ada lagi nih silahkan orang mengatakan sebenarnya gini kalau kita bergaul dengan tim Amin dia selalu mengatakan mereka yakin kok menang dan mereka buktikan ketika membuat acara yang tanpa mobilisasi tanpa bayar tapi mereka bisa menghadirkan masa yang begitu itu luar biasa di Makassar di Sidoarjo kemarin di KPU bahkan ini mohon maaf tuh ganjar Mahfud aja numpang ya kan nah dan dan itu adalah masa organik yang genuine dari bawah kita lihat tuh partisipasi itu kayak Jokowi 2014 tapi orang mengatakan ini kan kecurangan ini akan akan menentukan segalanya termasuk Pak Gatot bilang nanti ujungnya DMK nanti kan gitu ada dua hal komentar Pak Gatot soal begini dan kemudian bagaimana menentukan agar pemilu ini berjalan secara baik ya sukses ya tidak ada kecurangan termasuk bagaimana menjamin netralitas TNI Polri dan BIN karena tiga institusi itulah yang disebut dalam perkara pilpres yang lalu di mahkamah konstitusi silahkan Pak Gatot ya baik jadi ini yang menjadi menjadi berat menjadi berat karena melihat dari moralitas ya ketua mahkamah konstitusi ya dengan memutuskan kemarin ini dari berbagai aspek sudah di bahkan dua hakim mengatakan kemudian yang saya katakan tadi bahwa mengapa ketua mahkamah konstitusi ya mengapa ketua mahkamah konstitusi sampai menyampaikan seperti itu masih ada satu lagi kan yaitu amang batas maksimum untuk 70 tahun kenapa harus menyampaikan seperti itu dia mahkamah konstitusi loh apakah itu bukan diartikan sebagai ancaman kepada Pak Prabowo kalau kamu gak gandeng polakan saya bisa jadi Alhamdulillah sekarang sudah diketokkan ya sudah diketok itu jadi peran mahkamah konstitusi ini harus diselesaikan sebelum sebelum ini berlanjut ya entah dibubarkan entah hakim yang menundurkan diri atau apa karena kalau itu masih ada mereka tidak mungkin tidak mungkin menjadi pengadil yang adil ya sekarang keputusannya bersikap final alasan hukum banyak aja alasan hukum yang seperti ini jelas kelihatan kan perasa dari 40 tahun ditambah pengalaman apa sih ketua mahkamah konstitusi kan mengkumpulkan mengatakan hanya mengatakan iya atau tidak saja kan gak bisa menambahkan dan itu sudah berkatakan listrik tekniknya adalah DPR tapi dia berubah semangat padahal di ujung nanti apakah gak diubah seperti itu mau lompoknya Pak Prabowo sama Gibran kalah protes kemah konstitusi bisa dimenangkan ini ini menurut anggisya saya bukan ludo ya menurut anggisya saya dengan pengalaman yang tadi ini itu yang kedua yang kedua harus masing-masing tim bergabung untuk ada tim pengawas oke tim pengawas yang di legalisir untuk bisa memotret hasil di papan walaupun di lembar C nya itu formular C itu dikirimkan formular C1 kalau perlu gabungan membuat semacam website website jadi ada petugas ini dilaporkan ke server nanti diprogram sehingga ketika Bung Raffi berasal dari mana Bung? Sumatera Selatan Palimbang saya ketik lagi Palimbang ketik lagi Tiga Hilir Tiga Hilir ketik lagi Lorong Bugis Lorong Bugis nomor nomor 49 RT berapa ya RT 6 TPS ya dong TPS berapa oh kalau saya TPS nya kan TPS ini pak lu kan disananya nanti kira-kira TPS 26 begitu jam 10 siang cuma gambarnya fotonya saja kumpulkan itu tapi begitu sudah jam penutupan sudah ada angka itu nah kemudian di cek lurahan siapa yang menang sudah ada di cek kecamatan sudah ada keupatan sudah ada profesi sudah ada dan pusat sudah ada dan itu siapa mau bisa buka webpress itu kalau tidak Bung Raffi saya bikin recordnya banyak-banyak kan recordnya banyak-banyak saya atur ujung-ujungnya beda-beda tipis saja semua udah ketok selesai ya memang orang selalu mengatakan begitu ya dan bahkan pemilu pilpress yang lalu begitu kata orang sih ya kata orang dan apa yang dikatakan Pak Gator itu sudah dibuat diupayakan bahkan mereka sudah membuat desain IT yang memang bisa menentukan bahwa hasil pilpress itu akan bisa kita dapatkan satu jam atau dua jam setelah pemilihan terakhir di waktu Indonesia KPU itu ya tapi umum-umumnya dua minggu lagi kan bukan bukan KPU tapi versi amin lah yang saya tahu versi amin mereka menyiapkan itu karena mereka yang paling khawatir dicurangi tapi apapun itu orang mengatakan tidak bisa begitu perlu juga jaringan yang kuat makanya dalam konteks itu seperti Syagana mengatakan perlu orang dong seperti Pak Gator yang punya ibaratnya basis teritorial kan kita frankly speaking lah yang bisa memiliki kekuatan koersif untuk menentukan itu kan tiga institusi aja TNI eh dua institusi TNI dan PORI ini mohon maaf Pak ya kemudian tambah BIN entah BINnya ke TNI atau BINnya ke ke PORI kan begitu dan sudah rahasia umum kan ada ada yang seperti itu nah cuma sekarang bisa terbelah mereka karena ternyata istana gak kompak pecah dua tapi apapun itu kan tetap saja kita tidak bisa TNI tidak terpecah oh TNI tidak terpecah saya inginkan TNI tidak terpecah siapapun pemimpinnya TNI ya tidak tidak terpecah karena pelajari-pelajari itu orang yang punya rasa ya kan yang punya akal yang punya rasa tapi bagaimana menjamin netralitas mereka Pak karena itu yang paling penting kan sebenarnya di lapangan itu bisa saja ada pengarah-pengarahan bahkan ada yaudahlah gini yang paling gampang ya seorang mantan Kapolres di satu tempat pernah ngobrol saya sama saya gini dia bilang dia membantah kalau polisi itu akan mempengaruhi suara dan lain-lain mana bisa katanya gimana caranya kita oke tapi ada poin yang dia sampaikan kepada saya nanti pada saatnya kita akan lihat ke arah mana polisi itu dia akan mendukung kalau dia ke arah A nanti akan dibikin satgas-satgas katanya nah di satgas-satgas itu misalnya gini dia contohkan dua calon yang dulu tugas kita adalah kita ngintipin orang-orang yang bawa duit salah satunya misalnya kalau dari tim yang kita dukung kita biarin tapi kalau dari tim yang kita tidak dukung kita tangkap itu orang atau kita marking tempatnya kalau dia misalnya ke hotel hotelnya kita jagain biar uangnya gak kebagi kan podoain nih pak ini juga ini dan itu yang ngomong tuh mantan Kapolres sendiri ya tetapi kan itu yang yang dilakukan itu adalah suatu kegiatan yang manipolitik kan sebenarnya kan gitu ya paling tidak kalaupun tidak manipolitik dia membiarkan orang manipolitik membiarkan tim yang dia dukung lalu dia mencegah orang lain yang bawa karung oke lah tapi saya pikirkan TNI tidak seperti itu oke TNI tidak seperti itu TNI sudah belajar banyak denger dong ini dari senior nih Pak Yudho Margono ya Pak Yudho kan tapi Pak Yudho pensiun loh ya tetapi kan begini Pak Yudho membuat tema ya ulang tahun TNI ya banyak orang protes tuh kenapa TNI patriot patriot yang menjaga demokrasi ya harusnya menjaga NKRI ya tapi saya pikir itu tidak salah karena saat sekarang ini yang paling penting adalah salah menjaga demokrasi hilang juga NKRI kan oke gitu maka dari pesan ini saya kira udah sampai ke ketika walaupun diganti pun ya ya kan kalau nanti Panglima TNI-nya akan memperlentakan untuk tidak netral ya kan untuk tidak netral walaupun dipentai di atas netral pasti Pak Yudho tidak akan menurutin oke karena satu sudah melanggar sudah melanggar etika Sabta Marga Sumpah Prajurit Pak Gatot ini kan kita tahu bahwa Pak Yudho Margono ini akan pensiun pada bulan November iya secara teoritis bisa enggak Panglima TNI itu diperpanjang bisa berapa bulan satu tahun oh bisa dulu Pak Ender Terus Tato pernah kan oke jadi bisa jadi kemungkinan Pak Yudho ya tergantung persis iya maksudnya bisa aja diperpanjang bisa aja diperpanjang oke oke pertanyaannya adalah kalau Pak Yudho Margono menunjukkan netralitas enggak saya ganti dong yang kira-kira kamu mau enggak berpihak kepada Gibran kalau saya angkat gimana saya yakin kalau Pak Yudho ditawari seperti itu dia minta pesiun oke Pak Yudho enggak mau yang baru ya yang baru yang baru pun sama sama ah Pak Pak Gatot yakin betul TNI Mbak Netral Sabta Marga begini Pak banyak juga kan TNI yang main politik banyak juga pelacur politik banyak sakui gitu kan tetapi saya melihat ini kan yang calon-calon penggantinnya ini ya mereka kan udah umurnya di atas 50 istilahnya kok saya bilang udah bobo tanah gitu kan ya berarti dia ingat akan sumpahnya ketika dia lihat dan dua mau dilantik pernah disumpah ya saya bersumpah demi Allah di atas Al-Quran jadi dia akan sembarangan mengalami putusannya tinggal berapa waktu lagi gitu mudah-mudahan mereka ini termasuk orang-orang yang selalu ingat itu gitu kalau yang di penggantinya orang muda gimana ya penggantinya orang muda yang baru 50 50 awal ya sama kan udah lebih 50 tapi masih muda memang masih muda kan biasanya 58 kan iya artinya kan masih 6-8 tahun gini-gini Pak misalnya orang melihat ini nih ini kita pakai teori kalau kita lihat jatah-jatahan harusnya ini balik lagi ke nggak ada jatah-jatahan iya kalau misalnya pergantian itu Angkatan Udara tapi let's say di Angkatan Udara Pak Pajar Prasetyo pun pensiun pada bulan Februari Pak Pajar Prasetyo yang KASAU kemudian kalau Pak Dudung November udah pensiun Pak Yudho Margonon November juga kalau dari KASAL lagi rasanya biasanya kalau berdasarkan pakem nggak mungkin rasanya ya berdasarkan pakem kan kita kan bicara pakem nggak pakem jadi saya ingatkan saja ya bahwa Panglima TNI itu seribu persen I know I know oke mau pake darat laut udah semua mau dia oke nah orang kemudian berpikir sekarang Pangkostrat menantunya Pak Luhut ya kan kalau kita pake jalur situ maka Pangkostrat bisa jadi KSAD tapi kalau ada sejarah sejarah polisi setelah dia jadi general penuh tiba-tiba bisa saja dia diangkat jadi Panglima TNI karena hak prioritas Presiden hari ini contohnya Pak Maruli jadi KSAD ya kan hari ini Presiden mengajukan tanggungi Panglima TNI boleh boleh jadi misalnya pagi ini tidak ada pelanggaran apapun juga pagi ini jadi KSAD satu jam kemudian kalau tersori satu jam kemudian satu jam boleh itu dan saya yakin saya yakin Legend Maruli tidak sama dengan mertuanya gitu ya oke Legend Maruli coba kita lihat Maruli si Tompul ini kelahiran berapa ini tahun 70 kalau gak salah masih muda dia 92 Maruli si Manjunta eh Maruli si Manjunta ya ya masih 4 tahun minimal dia usianya 53 tahun sekarang dia sama usianya sama saya kurang lebih saya tua sebulan dibandingkan dia jadi 53 tahun masih 5 tahun lagi dia kalau dia jadi Panglima TNI kan masih banyak dia misalnya bisa masih satu periode presiden kalau dipertahankan terus kan ya dia kan prajurit yang meniti karirnya dengan tangga yang benar gitu oke oke Pak Gatot apa lagi yang mau disampaikan sebelum saya memberikan kesempatan closing statement jangan sampai nanti Pak Gatot pulang ke sini waduh saya belum menyampaikan itu apa lagi yang menunjukkan saya coba kita lihat dari sini ya oke apa lagi ya ya tadi tapi kalau tadi sudah dijawab ya soal ini gini sebenarnya kalau kita lihat kan ada upaya untuk juga melibatkan XTNI saya terus terserah saya sama seorang yang protes kok bisa ya XTNI baru pensiun berapa bulan tiba-tiba langsung terjun ke politik jadi wakil ketua tim sukses lagi kan rasanya kan gak gak elok gitu karena dia kan masih ibarat ikatan itu kan masih kalau di kalau kita bicara kalau saya misalnya sama Rocky harusnya ada jedah misalnya jedah tiga tahun tapi yang paling bagus itu jedah lima tahun ini enggak baru pensiun berapa bulan langsung ceglek boleh saja udah rakyat biasa kok dia iya tetapi kan bagaimanapun ada kalau kayak itu kenapa kok dia dibolehin milih iya tapi ada pengaruh juga kan Pak biasanya orang ada jedah itu diberikan jedah gini loh selama dia ini negara hukum secara positif kan kalau gak ada yang melarah boleh-boleh saja oke jadi menurut Pak Gatot Pak Andika yang menjadi wakil ketua tim ses Ganjar kemudian Pak Gatot Edi yang menjadi wakil ketua tim ses Ganjar itu secara etik baik-baik saja oke-oke saja tidak melanggar satu pun etika oke saya ingin kepastian berarti tidak melanggar etika walaupun saya mengatakan dari kacamata demokrasi ini agak agak ngeri-ngeri sedap ya tinggal rajukan saja orang yang pensiun sekali karena begini asumsinya Pak orang itu ya mengerkrut dia itu kan tidak hanya karena dia itu punya personal achievement orang berharap bahwa dia bisa mempengaruhi TNI aktif kan ya TNI aktif yang terpengaruhi sama dia itu yang berpasalah ah iya kan kita itu yang berpasalah dan saya yakin tidak akan itu kita lihat saja nanti oke kalau saya sudah-sudah terus lama-lama saya ditempel oleh Pak Gater kata Pak Gater saya sudah lama tidak menempel dengan prajurit silahkan saja kalau bisa bikin marah saya oke Pak Gater sebentar ya ada lagi jangan sampai saya nanti diprotes orang wah tidak ditanyakan protes apa lagi ah ini tapi dia bilang Ashari Budiman Bang Repi please biar General Gater stay in his line as guardian of NKRI sebagai penjaga NKRI jangan didorong-dorong lagi hehehe pakai hehehe sudah tidak asal didorong-dorong kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Gater Pak Repi dan Bung Gater luar biasa saya dipanggil Pak Pak Gater dipanggil Bung muda lagi ya iya hak kul yakin menang amin menang tapi dengan syarat pengawasan terhadap netralitas KPU Bawaslu dan Polri diperkuatan ini the last question tadi Pak Gater yakin betul TNI netral yakin Polri gak bisa gak bisa gak bisa ngomong dong sebagai pengamat KPU Bawaslu gimana tadi kan MK sudah tahu ini ada Paman ya ada lagunya kan kemarin Paman datang pamanku bawa putusan hehehe oke oke coba kalau kita bicara tentang penyelenggara pemilu utamanya KPU dan Bawaslu itu menentukan juga kemarin kan jam 2 malam memutuskan Jokowi menang 2019 gitu jam 2 dini hari bukan malam ya saya tidak mengam berpersangka buruk ya tapi mungkin bisa lihat bagaimana cara perekrutan KPU dan Bawaslu apakah sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar atau bagaimana gitu aja ini perlu ditanyakan kepada orang yang menget jelas tentang itu ya saya sendiri ketika mereka rekrutmen udah udah protes ketua tim selnya orangnya Jokowi orangnya apa One Team Press salah seorang deputi di One Team Press kok bisa bisa begitu berarti semakin lengkap dong itu semakin lengkap iya gitu cuman jangan salah sekarang ini kan ada keterbelahan tapi ya tetap aja itu lebih pro gak tau saya ya tapi kan saya pikir situasi sekarang ini sudah berubah kemampuan IT segala macam mengontrol segala macam sudah lebih gitu kan dan dalam kondisi seperti ini saya yakin generasi muda ini yang merasa dia sebagai pemilik tongkat estafet bangsa ini tidak akan tinggal diam hacker-hacker segala macam itu akan tidak akan diam dan dan mereka akan akan bekerja untuk bersama-sama mengawal gitu ini menarik sekali ya ketika kita bicara mengenai persaingan politik yang yang memang kadang-kadang soal apa ya fairness ini ada misalnya pernyataan dari Dennis Regar yang selama ini orang bilang wah ini buzzernya Jokowi dan lain sebagainya tapi dia protes keras katanya sangat keras sangat keras tadi saya baca di mana ya dia mengatakan kalau dulu katanya saya itu lebih senang kritik-kritikan sama yang pendukung Anies katanya paling ya kita kritik sekeras-kerasnya paling mereka marah doang ya jelas lah dan gak punya kekuasaan kan tapi kalau pendukung sono ngeri mak katanya kurang lebih lah dia bilang tadi saya baca konstitusi aja bisa dia kangkangi apalagi kita bisa ilang saya terus terang saja ini buat Dennis Regar kalau dia dengar itulah yang saya rasakan ketika mau ngeritik Anda ya kan Anda dulu dengan dengan apa dengan Adi Armando nya dengan kelompok di ada yang orang bilang CTV gitu itu Anda memang saya enak-enak udelnya aja ngembat orang kan karena Anda gak berpikir Anda gak mungkin ditangkap Anda gak mungkin di persekusi paling kita cuma marah atau ini dan kita ngomong tetap hati-hati kan nah inilah yang dirasakan dimana ketidak netralan aparat itu membuat demokrasi rusak begini karena ada orang yang bisa ngebukin kita setiap saat tapi kalau kita balas kita diadukan ke polisi saya dilempar air misalnya Pak Gaton bukannya orang itu ditangkap di depan aparat eh malah saya dilaporkan orang merampok saja yang mau dibunuh terus dibunuh jadi sanggap pembunuh iya itu yang kita rasakan ya kita berharap maksud saya ya udahlah para netral ini kompetisi politik jangan kemudian tiba-tiba ada makar dan lain sebagainya kemarin kan begitu tim suksesnya yang lawan istana kan dibilang ditangkepin mau makar mau apa itu disungkarisme ikus ujana maksud saya kita fair lah dalam berkompetisi kan begitu oke silahkan Pak Gaton ya mudah-mudahan itu dulu ya sekarang semuanya sudah pernah sadar gitu oke ya kita kan berharap seperti itu ya sudah sadar bahwa negara kita ini kalau kita tidak benar-benar sesuai dengan fungsinya masing-masing apalagi penegak hukum sesuai dengan profesi masing-masing yang bertanggung jawab ya maka negara ini semakin-makin hancur ya yang saya katakan tadi mengamati dari nilai tukar rupiah 1.971 sampai dengan 1.923 sekarang ini 2.023 2.023 itu 427 persen 4.277 persen depresiasi kita perlu orang yang bisa memanage pemerintahan ini yang bisa mengeluarkan ini kalau tidak hutang kita yang sekarang 7.000 kalau kita hanya bisa membayar pokok-pokoknya selama 10 tahun kita hitung tadi kan 82 persen jadi kalikan 8 kali tambah bangkut lagi jadi kita tidak terasa bahwa kita sedang didesain untuk memiskinkan semuanya kita semuanya ini tapi kita tidak sadar Yusril pasang padang siap jadi penjaga hukum Prabowo Gibran bagaimana mau penjaga hukum tidak usah jaga sudah pegang saja mamannya selesai bagaimana mau jaga penjaga hukum dia putusannya meragukan saja dia tidak kritik bagaimana dia kritik dulu pertama penelukuran hukum abis itu dia kritik enggak benar tuh PSI ada nepotisme itu pada putusan pertama ternyata setelah siang dikabulkan karena awalnya kan dikabulkan juga awalnya kan nyampe kan telah terjadi penyeludupan konstitusi kan iya karena pada waktu itu dia berharap masih ada peluang ya that's politician ya kan berat juga pak kalau begini caranya pak hidup kita ini tidak ada kawan tidak ada kepentingan yang abadi kan astagfirullahalazim itu silahkan pak apa pertanyaannya kok silahkan silahkan stand menakhir nih kalau memang tapi jangan lupa pak stand menakhirnya selengkap-lengkapnya sampai maghrib silahkan stand menakhir pak surat-surat aku sekalian sebangsa setelah air bahwa bangsa kita ini dulu terkenal sebagai bangsa kesatria patriot tapi hari demi hari sekarang ini kita dipertontonkan banyak pejudang-pejudang yang melecehkan itu ya kan kita bisa lihat beberapa hakim bukan maku-maku itu juga beberapa hakim ada lima hakim konstitusi yang melakukan seperti itu saya kadang-kadang iri kalau melihat seperti di Jepang pada tanggal 1 Maret 2021 surat kabar Router memberitakan kalau juru bicara Perdana Menteri Jepang Makiko Yamada mantan menteri dalam negeri mengundurkan diri karena malu ketahuan ditraktir makan di salah satu restoran mahal dari seorang pengusaha yang juga Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maihara juga mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret 2011 setelah ketahuan menerima donasi dari politik dari seorang warga Korea tetangganya sebesar 50 ribu yen atau 5,2 juta kini publik melihat bahwa makamah konstitusi sudah menjadi alat kekuasaan yang mengkhianati eksistensi sendiri ya sebaiknya hakim-hakim itu mengundurkan diri sehingga kita semuanya ibarat akan bertanding itu punya percaya diri bahwa kita akan menang yang menang kalau kalah-kalah secara objektif jadi yang saya katakan sekarang ini dari semua yang ada sekarang di hurda ini minim sekali di pertentangan edukasi minim sekali edukasi yang adalah cacimaki dan contoh-contoh yang tidak moralitas dan ini sangat berbahaya untuk generasi muda maka wajar kalau generasi muda yang dikatakan boros demokrasi ini mereka sekarang apatis bukan karena apatis mereka tidak mau karena mereka frustasi yang tontonan sekarang ini masih ada waktu untuk kita sama-sama membalik karena bagaimanapun juga sangat disayangkan kalau generasi muda yang jumlahnya dia 54% lebih ini mereka tidak ikut dalam pesta demokrasi ini karena mereka mengatakan ini bukan pesta ini pesta kotor apa yang kata pesta lebih banyak pelacurnya pelacur politik dan sebagainya ini pesan yang bisa disampaikan ada orang marah ya silahkan saja tapi ini harus disampaikan agar generasi muda kita ini bisa mendapatkan edukasi dalam situasi yang seperti sekarang ini ya oke situasinya kan tidak tidak menguntungkan mereka tidak memberikan contoh yang baik ya bagaimana kekuasaan itu seolah-olah segalanya menjadi pejabat itu seolah-olah segalanya atau jangan-jangan kesempatan untuk mendapatkan harta dengan jabatan itu segalanya satu saya katakan bahwa negara ini diobok-obok oleh satu keluarga oke lalu imbawan untuk generasi muda ya masa golput pak enggak dong walaupun misalnya walaupun kondisinya seperti itu bagaimana imbawan terhadap nanti pilpres generasi muda kalau ada golput diam saja justru anda lah yang akan menikmati kediaman ini dengan hancurnya bangsa ini maka berpikirlah dengan jernih mengamati dengan jernih dengan kemenuh keyakinan datanglah nanti di TPS pilihlah sesuatu dengan hati nurani jangan dipengaruhi dengan apapun juga anda punya pengetahuan yang luar biasa bisa mengecek cek and recek semuanya pilihlah yang terbaik yang mempunyai harapan ke depan oke sobat dengan sekalian memang Pak Gatot sudah dari awal mengatakan sampai sekarang masih di ring entah nanti pertandingan sudah berlangsung beliau tiba-tiba ke tengah ring tapi tetap nonton juga kalau Pak Bapak ke tengah ring tetap nonton nanti digebukin orang kena lemparan paling tidak kena lemparan tapi apapun sikap seseorang harus kita hargai dan kita lihat hari-hari ke depan tapi harapnya biar saya bebas berbicara kalau saya berbicara menyerang Pak Anies bukan berarti saya tempatnya Pak Prabowo menyerang Pak Prabowo bukan berarti tempatnya Pak Ganjar bukan berarti tempatnya Pak Anies jadi saya punya keleluasaan untuk untuk berbicara oke ya mudah-mudahan hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan yang jelas kalau ditanyakan ke Refli Harun ya pilihlah amin tapi ditanyakan ke Pak Gatot pilihlah yang baik sesuai dengan hati nuran tidak ada pengaruh karena bagi Refli Harun yang baik itu ya amin ya itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh syadah syadah